hai hai Bunda assalamualaikum ketemu lagi dengan channel ismi delapan buat video kali ini ismi mau membuat ikan mujahir goreng ya Bunda dan ini ikannya renyah dan enak banget rasanya nah mau tahu cara buatnya tonton videonya terus ya jangan lupa like comment subscribe YouTube ismi 82 dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami hai 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 yang pertama ini ya siapkan ikan mujahir ini yang sudah saya bersihkan dan saya potong-potong tengahnya seperti ini kemudian nih saya lumuri dengan jeruk nipis ya biar nanti baunya tidak amis dan ini jangan lupa dipelak-balik seperti ini dan nanti diamkan selama kurang lebih 15 menit atau boleh ditaruh di dalam kulkas ya Bunda dan ini nanti dicuci lagi sampai bersih ya kalau sudah sudah direndam dengan air jeruk nipis seperti ini ya Bunda nah terus kemudian ini bumbunya simpel banget ya ada bawang putih tiga siung kunyit satu senti kemudian ketumbar satu sendok makan dan ini saya tambahkan satu sendok teh garam cukup itu saja ya bumbunya cukup simpel dan ini dijamin rasanya enak banget ya Bunda walaupun dengan bumbu seperti ini tapi dimasaknya dengan cara yang benar pasti rasanya enak nah ini ya setelah bumbunya halus ini saya lumurkan ke ikan yang sudah saya kasih jeruk jeruk nipis tadi ya Bunda yang sudah saya rendam dengan jeruk nipis dan saya cuci lagi dan ini saya lumuri ya jangan lupa ya dibalik-balik biar merata bumbunya seperti ini ya dioles-oleskan seperti ini biar merata kedalam kedalamnya juga masuk ini bumbunya ya kalau sudah semuanya rata dilumuri dengan bumbu tadi dan ini boleh didiamkan atau boleh langsung digoreng juga boleh dan ini juga saya sudah saya diamkan ini saya kasih tepung ya biar nanti waktu digoreng itu tidak meletup-meletup ya Bunda itu rasanya ya minyaknya dikasih tepung dulu sedikit saja jangan banyak-banyak terus kemudian ini ikannya dimasukkan dan digoreng sampai kering kalau sudah kering boleh dibalik seperti ini dan tunggu sebelahnya mengering lagi dan kemudian ini sudah siap untuk diangkat dan ini ya cukup simpel ya cara menggorengnya dan ini boleh didangkan dengan sambal dan lalapan dan juga ditambahkan dengan tempe dan nasi hangat ya Wah enak banget ini Bunda nah selamat mencoba ya resep ismi 82 semoga menginspirasi dan jangan lupa ya dukung terus ya channel ismi 82 dengan cara like comment dan boleh juga di-share ke media sosial yang kalian punya dan terima kasih juga ya sudah didukung selama ini Assalamualaikum hai 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 i hai